Halo teman-teman semua, nah kalau teman-teman mau beli, saya ini BCC dan Premium yang sangat murah dan mudah dan juga sangat banyak loh pilihan pembayarannya, ya teman-teman bisa beli di itemku, linknya saya taruh di deskripsi Ya halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nah di video kali ini teman-teman ya saya akan membahas build mengenai Paladin teman-teman ya dan ini videonya istimewa teman-teman ya karena di video kali ini ada video supportan ya dari salah satu yang menurut saya itu adalah Paladin yang mantap banget teman-teman ya di server saya ini yaitu nicknya Andrian04 teman-teman ya Nah ini saya makasih dulu buat Andrian04 yang mau berbagi build ya Jadi nanti akan ada video ya yang saya akan tampilkan di video ini Video itu adalah video dari teman saya ini teman-teman ya Andrian04 ini dan dia akan bongkar rahasianya ya dari segi statusnya dia itu pakai status apa, skill pakai apa dan juga runenya itu seperti apa teman-teman ya Nah sebelumnya teman-teman ya kita akan bahas dulu dari segi equipmentnya mulai dari weaponnya dulu Nah weaponnya ini teman-teman ya saya sarankan itu ada beberapa tipe ya jadi dipakai itu sesuai kebutuhan Yang pertama kalau misalnya teman-teman ini melawan boss ya Nah jadi kalau lawan boss teman-teman bisa pakai build bui sarme ini teman-teman ya Nah atau teman-teman bisa pakai pull x ya tapi ini harus di upgrade dulu teman-teman jadi yang namanya halbert ya karena kalau misalnya di upgrade ke halbert itu bisa ke L size monster ada tambahan teman-teman ya Nah ini kalau misalnya teman-teman mau lawan boss yang tipe large Nah tapi kalau misalnya teman-teman mau lebih murah meriah bisa pakai dulu build bui sarme ini Nah oke kita lanjut kalau misalnya untuk tank Jadi kalau teman-teman mau jadi tipe tank bisa pakai dulu yang namanya kardo teman-teman ya Ini teman-teman bisa upgrade itu menjadi yang namanya green steel pike Nah tapi kalau teman-teman lagi farming nih ya atau PVP ya teman-teman bisa pakai yang namanya e4 ini teman-teman ya Nah itu untuk senjatanya Kita lanjut ke berikutnya offhandnya Nah untuk offhand ini ada beberapa pilihan ya teman-teman bisa pilih stone bookler ya bisa juga pilih mirror seal dan juga bisa pilih yang namanya imperial guard Nah ini teman-teman bisa pakai sesuai kebutuhan Nah kita lanjut ke berikutnya yaitu di bagian armor Nah untuk armor teman-teman bisa pilih pakai goibne armor Nah ini menambah HPnya itu memang gede banget ya Cuma defnya kecil teman-teman Jadi saran saya kalau teman-teman mau pakai goibne Pastikan sudah di refine itu minimal sampai plus 7 dulu revainnya Dan kalau grinding teman-teman ya Jadi untuk farming grinding gitu ya Teman-teman bisa pakai tight ini Nah atau teman-teman bisa ini pakai yang namanya chainmail Ya dan ini bisa di upgrade ya Pastikan di upgrade menuju ke yang namanya garman plate armor Nah itu pilihan untuk armornya teman-teman Kita lanjut ke berikutnya yaitu garment Nah untuk garment teman-teman bisa pakai yang namanya goibne ini Ya cuma pastikan ini dipakai kalau misalnya satu set Tapi kalau misalnya teman-teman nggak berencana untuk satu set Jangan pakai goibne Tapi pakai saja yang namanya paul drone Nah itu untuk garmentnya teman-teman ya Kita lanjut ke footgear-nya Nah untuk footgear teman-teman bisa pakai goibne ya Tapi sekali lagi pastikan pakai goibne Kalau misalnya teman-teman ini memang berencana untuk satu set Jadi pakai footgear-nya goibne ini kalau misalnya mau satu set teman-teman Kalau nggak lebih baik jangan pakai footgear goibne ya Dan juga saran saya tetap revend-nya minimal plus 7 Karena depth-nya ini tidak terlalu tinggi teman-teman ya Untuk goibne Nah atau teman-teman bisa juga pakai yang namanya rune boots Nah ini mantep banget juga ini teman-teman ya Untuk paladin Nah oke kita lanjut ke berikutnya yaitu di bagian aksesorisnya Nah untuk aksesorisnya kalau teman-teman lagi mau jadi tank ya Bener-bener yang tank Nah teman-teman bisa pakai fitnik place Nah tapi kalau misalnya untuk sehari-hari grinding gitu ya Nah teman-teman bisa pakai STR ring ya seperti itu Untuk headwear teman-teman ya sebetulnya pilihannya ini ada buahnya Ya teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman sendiri Nah cuma untuk sehari-hari teman-teman bisa pakai cut ear beret ini teman-teman ya Ini mantep banget untuk grinding ya untuk farming teman-teman Nah kita lanjut ke berikutnya yaitu di bagian face Nah untuk face teman-teman bisa sediakan goblin leader mask ya Nah yang kedua teman-teman juga sediakan yang namanya hockey mask Nah teman-teman bisa pakai sesuai kebutuhan ya Nah kita lanjut ke berikutnya bagian mouth Untuk mouth teman-teman bisa sediakan speaks craft ini teman-teman ya Nah kita lanjut lagi ke bagian back Nah untuk back teman-teman ya menurut saya yang paling oke ya itu adalah devil wing ini Nah kita lanjut ke berikutnya ke bagian tail Nah sebetulnya untuk bagian tail ini memang tidak ada yang benar-benar pas banget ya Untuk paladin tapi teman-teman mungkin bisa pilih antara marcosia's tail Atau kalau misalnya mau dapetin dari gacha bisa dapetin ini ya Polar beer gift box Atau teman-teman bisa dapetin juga saint gabriel ini Nah sebetulnya untuk face itu juga bagus itu ini teman-teman ya Frost mask ini Nah dan juga teman-teman untuk di bagian tail juga bisa pilih ini Frost mistel 2 Nah cuma 2 ini memang dapetnya itu harus dari gacha ya Nah itu dia teman-teman ya Nah kita akan tonton sekarang teman-teman ya Build paladin dari Andrian 04 Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax